Deddy Mahendra Desta yang lebih dikenal dengan nama panggilan Desta, merupakan musisi, penyiar radio, komedian, pembawa acara, dan juga aktor tanah air. Mengawali kariernya sejak 1990-an, membuat jam terbang seorang Desta Mahendra cukup tinggi. Tidak heran jika hal tersebut membuat dirinya bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah dalam jumlah yang besar. Dikutip dari berbagai sumber yang berhasil kami rampung. Berikut sumber pundi-pundi cuan Desta. 1. Mineral Cafe Bisnis kuliner yang didirikan Desta bersama istrinya Natasha Rizky adalah sebuah kafe mewah yang diberi nama Mineral Cafe yang berlokasi di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. 2. Bintang Film Penghasilan Desta Mahendra selanjutnya bermain film. Sudah beberapa judul film yang dibintanginya seperti film terakhir berjudul Pretty Boys 2019 lalu. 3. Presenter TV Selain itu Desta juga masih aktif sampai sekarang menjadi presenter sebuah program TV swasta bersama teman-temannya yaitu Tonight Show. 4. Penyiar Radio Desta menjadi penyiar radio sejak tahun 2002 silam. Ia menjadi rekan nyikta gina untuk program Desta Gina in the Morning, DGITM. Menjadi penyiar radio dengan target pendengar anak muda membuat Desta terus berjiwa muda. Namun setelah puluhan tahun menemani pendengar, Desta memutuskan untuk berhenti dan mundur dari DGITM pada tanggal 16 Februari kemarin. 5. Model Iklan Setelah sukses sebagai aktor film, Desta juga sukses sebagai model iklan dengan menjadi model iklan beberapa produk-produk ternama yang muncul di stasiun TV atau media sosial miliknya. 6. Findescore Melalui karya, Findes dibangun pada awal Agustus tahun 2021. 5. Semuanya Setelah sukses sebagai elektrik ternama yang muncul di stasiun TV atau media sosial miliknya. Eksuasi 7.asiun 8.asiun 10.asiun 10.asiun